Halo teman-teman, di video ini saya akan bagi-bagi saldo dana kaget secara gratis. Untuk cara memenangkannya sendiri sangat mudah. Yang pertama, klik tombol like pada video ini. Klik tombol subscribe pada channel ini. Komen nomor dana kalian pada kolom komentar. Pengumuman pemenang akan saya umumkan di video saya selanjutnya. Kalau video ini sudah mencapai 200 like dalam waktu 24 jam. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bajeking. Di video ini kembali saya akan share sebuah aplikasi penghasil uang yang sangat legit dan tentunya sudah terbukti membayar. Di sini kita hanya tinggal klik lalu kita rebahan dan kita sudah bisa menghasilkan uang ratusan ribu dalam hitungan satu minggu. Di sini saya sudah main sekitar 10 hari dan saya sudah mendapatkan sekitar 870 ribu dari aplikasi ini. Mantep ya teman-teman ya. Dalam 10 harian kita dapat 870 ribu. Misinya hanya kita tinggal rebahan saja teman-teman. Di sini tanpa misi kita tinggal klik lalu rebahan. Karena di sini adalah situs mining uang teman-teman atau aplikasi untuk mining uang atau mining dolar. Oke, di sini kita ke aplikasinya teman-teman. Nah, ini dia untuk aplikasinya adalah Stromgen teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat dulu ya untuk bukti withdraw saya sebelumnya. Nah, saya sekarang akan melakukan withdraw lagi teman-teman ya. Oke, di sini kita pergi ke menu. Ya, di sini ada lisa kita lihat ya di sini ada saldo saya saat ini ya. Saldo saya saat ini yang akan di withdraw teman-teman ya itu ada 47 dolar. Misalnya di bawah sini. Atau kalau dalam jubah bitcoin di sini adalah 110.875 satoshi. Ya, teman-teman kalau didolarkan bisa di sini 47,34 dolar ya teman-teman. Lumayan sekali. Kita bisa pergi ke wallet. Dan di sini adalah hasil atau uang dolar yang saya miliki, dolar yang saya miliki adalah 10,20 dolar teman-teman. Ini dari hasil withdraw saya kemarin. Kita cek saja ke histori. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Saya mulai membuat akun ini pada tanggal 27,21 bulan 7 teman-teman. Bulan Juli ya. 21 bulan Juli lalu saya bisa withdraw ini 10 dolar. Pada di sini tanggal 26 bulan 7 teman-teman. Jadi sekitar 5 hari. Lebih tepatnya mungkin 4 hari saya sudah bisa melakukan withdraw. Tapi yang hari keempat saya tidak melakukan withdraw. Saya tahan dulu, saya withdraw di hari di tanggal 25 atau di 5 hari teman-teman. Seperti itu ya. Jadi hanya 4 hari saja atau ketapa saja yang 5 hari teman-teman kita sudah bisa melakukan withdraw 10 dolar. 10 dolar berarti sekitar 150 ribu. Tepatnya hanya dalam 5 hari saja. Dan sekarang saya akan melakukan withdraw lagi teman-teman ya. Di sini untuk withdraw saya saat ini 47 dolar. Kalau dirubiahkan withdraw saya saat ini sekitar 700 ribuan teman-teman ya 47 dolar ini. Oke kita sebelum ke caranya menyelesaikan misi atau caranya melakukan mining. Di sini miningnya gratis ya teman-teman. Di sini mining gratis tanpa melakukan deposit sama sekali oke. Nah di sini setelah kalian ada di menu home untuk cara mining atau cara withdraw-nya. Kalian bisa pergi ke menu bitcoin miner ya. Atau kalian juga bisa pergi ke menu percuma-numer juga ada sama saja yang masuknya ke sini juga ya bitcoin miner nanti. Nah kita klik saja bitcoin miner seperti ini. Oke di sini bisa kecilan saldo saya saat ini. Lalu di sini saya akan melakukan withdraw dulu sebelum saya melakukan tugas untuk miningnya. Nah oke di sini saya akan melakukan withdraw kita klik saja withdraw. Nah di sini untuk minima withdraw adalah 10 dolar teman-teman ya. Di sini ada 47 dolar kita klik saja withdraw seperti ini dan withdraw in process. Nah di sini teman-teman withdraw-nya hanya dalam from 5 menit sampai 2 jam saja teman-teman untuk withdraw-nya. Jadi sangat cepat sekali kita bisa kita lihat juga di sini langsung ya ke dompet saya saat ini. Di sini belum masuk teman-teman. Jadi untuk withdraw-nya di sini dari 5 menit sampai 1 jam saja ini sudah sampai nanti akan sampai ke sini ya. Akan sampai ke dolar kita. Setelah di withdraw nanti akan sampai ke USDT kita atau ke total dolar kita di sini ya total balance kita. Nah di sini langsung saja untuk cara mengerjakan misinya kita pergi ke Bitcoin Miner lagi. Nah di sini untuk cara mengerjakan misi di sini saldo saya sudah dipotong ya menjadi 0.0.0. Nah di sini untuk caranya kita tinggal klik saja aktif teman-teman yang ini ya mining 4 jam. Klik saja aktif seperti ini. Nah lalu akan keluar capsa kalian silahkan dimasukkan saja untuk capsa-nya apa saja sih ya capsa-nya. Nah di sini karena pasti berbeda-beda ya untuk setiap tampilan untuk capsa-nya. Oke kita klik saja kalau sudah verifikasi. Nah setelah di verifikasi maka proses mining akan berjalan ditandai dengan di sini ya. Ada yang namanya kode angka ini yang sedang berjalan dan di sini temporary mining teman-teman ya atau waktu miningnya. Nah di sini setelah kalian klik aktif kalian hanya tinggal tidur saja menunggu 4 jam kemudian ya teman-teman. Kalian bisa masuk lagi ke aplikasi ini untuk klik kembali tombol aktifnya. Karena mining ini akan berhenti proses miningnya akan berhenti selama 4 jam. Jadi 4 jam sekali kalian harus klik lagi tombol miningnya agar miningnya tetap berjalan teman-teman seperti itu. Nah di sini saat pertama klik saja di sini sudah mendapatkan 0,01 USD atau 1 stasi teman-teman baru saja klik beberapa detik yang lalu teman-teman seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali untuk bermain di aplikasi ini. Tinggal klik lalu kita rebahan. Nah di sini juga kita bisa yang namanya mengundang teman-teman untuk mendapatkan penghasilan lebih. Jadi caranya kita bisa klik saja yang bawahnya yang ini teman-teman ya kita klik salin. Ini adalah kode indangan kita ya kita klik salin. Dan kita share saja ke grup-grup yang kalian punya seperti itu ya. Nah di sini kalau uangnya sudah masuk oke teman-teman kita kembali lagi. Di sini kalian juga bisa melakukan trading. Jadi uang yang sudah kalian withdraw itu nah kita ke wallet saja di sini oke di sini masih 10 dolar belum masuk. Nah di sini uang yang ini teman-teman yang hasil kalian dapatkan dari withdraw di saat ini. Itu bisa kalian lakukan trading di menu trading sini ataupun bisa kalian withdraw teman-teman ya. Bisa kalian langsung withdraw ke indodak ataupun coinbase, trotting dan lain-lain. Pokoknya teman-teman banyak ya untuk tempat kriptoperensi. Karena di sini dollarnya adalah USDT kripto dollar teman-teman ya kripto dollar atau dollar kripto. Nah di sini untuk dollarnya sendiri kalian bisa exchange atau tukar dengan yang lain. Tukar dengan mata uang digital lain seperti bitcoin, ethereum, ggcoin dan lain-lain. Atau kalian bisa langsung me-windrownya. Nah kita bahas juga langsung cara withdraw dari aplikasi ini ya. Kita klik saja withdraw seperti ini teman-teman. Oke kita klik withdraw seperti ini dan di sini kita bisa melakukan withdraw. Di sini kalian silahkan masukkan jumlah dollar yang akan kalian withdraw. Lalu di sini kalian silahkan masukkan alamat USDT kalian itu. Di sini menggunakannya ERC20 teman-teman ya jadi bukan PRC, ERC20 di sini yang digunakan lah. Lalu di sini kalian juga bisa ke sepakbang sebenarnya teman-teman kita bisa kebang. Cuma prosesnya mungkin agak sedikit ribet juga menurut saya. Lebih baik di-windrow ke indodak saja. Dari indodak baru kita withdraw ke bank teman-teman. Karena lebih gampang menurut saya lebih enak daripada kita langsung withdraw ke bank di aplikasi ini ya. Itu lebih agak sedikit agak ribet kalau menurut saya ya teman-teman seperti itu. Nah karena uangnya belum mencukupi untuk melakukan withdraw jadi di sini saya akan cut dulu videonya sampai si uangnya masuk ke sini teman-teman ya. Dan nanti kita bisa melakukan withdraw dari aplikasi ini ke indodak ya teman-teman. Nah di sini sekarang uangnya sudah masuk ya teman-teman. Bisa kita lihat di atas ini total balance saya menjadi 57,54 dolar. Dan di sini hanya beberapa menit saja teman-teman ya. Kita bisa lihat dari proses mening saya darusan. Karena saya lupa tadi tidak ingat ya untuk waktu withdraw-nya ini berapa tadi jam berapa saya cut videonya. Nah di sini kita bisa lihat ya sekarang untuk sisanya saja kita bisa lihat dari sini. Jadi sisa saya melakukan mininya yaitu tinggal 3 jam 26. Dan di sini tadi kita withdraw itu berarti kita kira setengah jam teman-teman ya setengah jam kurang. Karena ini tadi datangnya itu sekitar tadi teman-teman ya seperti itu. Kita bisa lihat ke wallet. Lalu kita ke tiktir seperti ini dan ke history. Nah di sini sampainya itu jam 0021 GM. Ini kenapa GM yang datang? Jadi bingung saya oke. Nah yang pasti datangnya sekitar teman-teman sekarang tanggal 7 bulan 8 tahun 2021. Teman-teman di sini sudah terbukti membayar ya. Oke jadi langsung saja kalian buat yang mau main aplikasi ini silahkan klik saja link di deskripsi. Oh ya untuk cara melakukan withdraw dari aplikasi ini dan untuk bukti withdraw dari aplikasi ini ke imbedak. Saya akan share di video saya selanjutnya ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Sekian dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.